No! Pembawa acara dan model cantik satu ini memiliki hobi traveling dan fotografi. Di sela-sela kesibukannya, saya akan mengajaknya bereksperimen menggunakan persepsi pikiran dan manipulasi pikiran. Dia adalah Amanda Zevanya. SELESAI Hai Amanda. Hai So kidding! Saya mau ngobrol sebentar, tanya-tanya mengenai kenapa suka traveling. Apa ya, karena menurut aku traveling salah satu cara buat kita belajar sebenarnya. Belajar dari dunia luar gitu kan, belajar dari orang-orangnya gimana, gimana mereka. Terus lihat-lihat keindahan budayanya mereka, alamnya mereka. Jadi senang aja sih kayak senang keluar dari rumah sendiri. Fotografi? Iya, karena suka jalan-jalan, jadi otomatis juga belajar-belajar fotografi juga. Banyak kamera atau kamera pocket sebenarnya? Enggak sih, cuma pakai kamera mirrorless saja. Berarti bukan professional photographer ya, handphone. Karena Amanda kan hobi traveling. Tapi kalau saya minta Amanda traveling ke tempat-tempat yang sudah pernah dipunjungi, Dubai, Hokkaido, Jepang, dan lain sebagainya, tanpa meninggalkan tempat ini kan tinggal membayangkan kan? Karena memorinya sudah tersimpan di database, di pikiran, di alam bawah sadar. Nah, saya ingin mencoba sebuah eksperimen menggunakan traveling, imaginary traveling. Oke. Bisa ikut saya? Yuk, boleh-boleh. Kan kita di tempat yang penuh dengan berbagai macam sudut pandang yang menarik. Sayangnya, saya dan penonton di rumah tidak bisa mengetahui secara pasti kan sudut matanya Amanda. Untuk itu saya sudah siapin frame, figura frame kosong. Frame-nya seperti ini. Waktu dikasih frame, enggak sih, enggak mikir apa-apa sih. Cuman kayak, oh ya mungkin ini bagian dari eksperimennya aja. Ini Amanda pegang aja. Saya ikutin Amanda traveling. Tapi sebelumnya, berdasarkan dari Instagram, stalking your Instagram account, probabilitasnya hasil lahirnya akan ada sesuatu yang ada diampur ini. Mana pegang frame-nya, mulai aja traveling dimanapun, cari aja anglenya. Fokuskan di satu, kalau sudah pegang frame-nya. Silahkan. Oke. Mana kita? Saya ikutin Amanda aja. Yaudah, kita jalan aja sambil jalan. Karena aku juga kalau traveling kayak gitu kan. Sambil jalan, ketemu yang bagus. Oh, nih kece nih. Keluarin kamera, foto gitu. Kamu milih memfoto becak? Iya. Anyway, dari banyak sudut pandang, dari banyak view yang bisa kamu pilih di dalam frame kamu, kamu stopnya di ini, becak. Mana? Seperti atas, boleh nggak gitu? Oke, dari situ ya. Di sini banyak kan baju-baju adat gitu kan, terus ada alat musik. Terus ini kok ada alat transportasi? Dan kebetulan alat transportasinya yang waktu kecil suka naik? That's why sih, di awal, saya sudah tunjukkan ada something di sini. Karena menurut analisa saya, precisely ini yang menulis topnya. Oke. Iya. How do you know? Iya. Betul kan? Betul. Betul kan? Boleh tunjukin angkulanya seperti apa sih tadi? Ini. Betul, oh berarti sama ya? Waktu akhirnya Mas Romy buka amplop kuningnya, dikasih lihat gambarnya, dan ternyata itu sama, sampai angle-angle itu sama, sama yang aku bidik pakai frame itu gitu, benar-benar sama pers. Jadi kayak, how does he know? Gitu loh kayaknya. Ini menurut analisa saya. Iya. Oke. Ini menurut analisa saya. Nah, kalau ini saya mendeduksi dan memperkirakan Amanda akan stop di objek apa, bagaimana kalau dibalik? Sekarang kita tes persepsinya sama Anda. Waduh. Tapi lebih simpel. Saya punya lukisan tertutup, dan saya minta Anda semua yang di rumah menyaksikan ini, gunakan intuisi dan persepsi Anda juga. Kalau Anda mengikuti, mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan informasi yang tepat. Nah, ini saya ambil ya. Saya kasih petunjuk, ini adalah sebuah lukisan, dan Amanda harus bisa menempat apa detail-detail lukisan ini. Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton!